Intro Saya berada di kota Melbourne untuk menyampaikan kisah inspirasi dari tempat ini Bagaimana orang bisa sukses dan bahagia? Loh Pak, bukannya orang kalau sukses itu pasti bahagia Oh enggak, banyak orang yang sukses mencapai jabatan tinggi dan dia stres Banyak orang yang kaya lalu merasa enggak aman Setiap malam khawatir ini kalau ada maling bagaimana yang dipikirkan soal alarmnya Banyak orang yang naik jabatan tinggi dan sukses Tapi ternyata ketika jabatannya tinggi, tekanan darahnya juga tinggi, gulanya tinggi semuanya Wah, lalu pusing, lalu khawatir, gelisah Jadi ternyata tidak semua orang yang sukses itu bahagia Karena itu saya ingin membuat sebuah serial tentang sukses dan bahagia Bagaimana orang bisa bekerja dan mencapai pencapaian yang maksimal Dan terlebih lagi bahagia tentunya menikmati hal yang maksimal Maka orang harus punya survival spirit, semangat berjuang Kalau saya tidak lakukan hal ini, saya bisa mati, saya ditangkap, saya bangkrut, saya bisa malu Nah, survival spirit ini membuat orang bergairah bekerja Bergairah untuk mencapai pencapaiannya Terdesak, terpepet gitu ya, itu sering memunculkan ide-ide kreatif Ketika orang terpepet, maka dia nekat Nekat sama iman, bedanya tipis Tapi yang pasti membuat orang bergairah, bersemangat Sebaliknya dengan kemapanan, kenyamanan Wah, orang merasa ya, sudahlah cukup Bahkan ketika diberi ide-ide barupun ya, tidak usahlah resiko Nah, ini adalah musuh kemajuan Tapi, survival spirit Semangat untuk tidak menyerah Jadi, gimana caranya kalau Anda sudah nyaman dan mapan, tetap punya survival spirit ini Maka, cobalah, lihatlah Dalam dunia ini, tidak ada yang kekal Ada perusahaan baru muncul, dari asing muncul Orang lain berbuat sesuatu Anggaplah itu sebagai ancaman yang bukan menakutkan Tapi membuat Anda muncul survival spirit Semangat untuk bangkit dan membuat usaha Anda, pelayanan Anda, karya Anda Lebih besar lagi, lebih luas lagi, lebih berdampak lagi Selama Anda punya survival spirit ini Anda akan terus dibuat bergairah Dan saya percaya, gairah itu membuat orang bahagia Di Australia, diteliti kenapa orang berpindah pekerjaan Ternyata 60%-nya bukan karena gajinya kurang Tapi karena tidak diterima ya Merasa tidak nyaman di situ Teman-temannya tidak baik Lingkungan sudah tidak positif lagi Nah, bahkan mereka pindah untuk gaji yang sama Bahkan sedikit turun pun mereka akan pindah Kalau saya menyarankan Anda, jangan pindah Kecuali naik gaji, jangan pindah Kecuali kalau perlu, bahkan mengalami pelipat gandaan Tapi gimana kalau saya tidak diterima? Nah, bangunlah gambar diri Anda Sering orang merasa tidak diterima Dia sensitif, mudah tersinggung Kenapa orang mudah tersinggung dan sensitif? Karena gambar dirinya Dia tidak bersyukur dengan dirinya sendiri Merasa ada yang kurang Gemuklah, kuruslah, hitamlah, inilah Jadi, mengucap syukurlah Lihatlah banyak orang hitam sukses Orang kurus sukses, orang gemuk sukses Anda tidak perlu minder dengan diri Anda Tapi gimana kenyataannya Kalau ada pegawai baru atau orang lain jauh lebih pintar Saya merasa terancam Nah, gunakan rasa terancam itu bukan untuk pindah pekerjaan Tapi Anda membangun diri Anda Anda berjuang, Anda meningkatkan kompetensi Anda Anda yakin dengan panggilan hidup Anda dan bidang Anda Anda makin ahli di situ Anda tidak perlu mudah tersinggung Kecuali dengan bantuan atau picuan seperti itu Anda lalu punya ide melamar tempat lain Naik gaji atau pelipat gandaan Tapi jangan lupa Di tempat yang samapun Ada kemungkinan Anda merasa ditolak Terancam, disingkirkan, tidak dihargai Dan berbagai perasaan negatif lainnya Yang Anda harus selesaikan Bukan dengan lingkungan yang berubah Tapi hati dan pribadi Anda Yang melimpah dengan ucapan syukur Dan punya filosofi hidup Bahwa saya akan membawa perubahan Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari wilayah Melbourne Salam dasyat luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya